Hei hop hop gengs! Dalam sejarah kehidupan di bumi telah banyak jejak ditinggalkan oleh spesiesnya yang menyimpan kisah tersendiri. Seperti yang ditemukan pada tahun 1994 di Bukit Fenghuang, Provinsi Zhejiang, China. Sekitar 24 goa buatan kuno ditemukan dengan struktur yang sangat mengagumkan. Dengan masing-masing tingginya sekitar 30 meter dan luas 1.200 meter persegi. Berasal dari masa sebelum dinasti China dimulai, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Pegabungan antara skill dan pengetahuan yang luar biasa dari masa kuno sebelum peradaban yang begitu kompleks ini dimulai. Permukaan yang melengkung, tekstur yang halus dan tersedia bagian-bagian atau ruangan di tiap goa. Pilar-pilarnya sangat simetris. Ada tanda di dinding-dindingnya yang menandakan adanya alat berat. Terdapat gambar berbentuk hewan dan elemen di bumi. Juga ukiran rumit yang dianggap memiliki arti tersendiri. Kompleks goa ini tidak diketahui dibuat oleh siapa. Tapi yang jelas, dengan ketinggian ruangan seperti itu bisa diketahui bahwa siapapun yang membangunnya itu membutuhkan penggalian yang mendalam untuk memindahkan sekitar 900.000 meter kubik batu. Diberi nama Goa Longyu, goa ini dianggap sebagai keajaiban dunia kuno yang ke-9. Meski masih menjadi misteri bagaimana ia bisa tersimpan begitu lama. Ditemukan tanpa sengaja di tahun 1992 oleh warga sekitar yang mencari air dengan mengeringkan air dari goa di dekat desa. Sejak saat itu, goa ini disadari bukan goa alami. Penggalian pun dimulai dan dua tahun kemudian semuanya terungkap. Penemuan berharga memang keseringannya tanpa disengaja ya. Seorang pria dari sukses berusia 23 tahun pada tahun 2021, Freddy Goodall adalah seorang pengembang properti yang sedang memperhatikan foto-foto lama di rumah tua keluarganya yang berusia 500 tahun. Di dalam foto itu, ada sebuah pintu di ruang perpus yang tidak terlihat lagi. Lalu saat ia membersihkan rak buku perpusnya, ada sebuah bagian yang aneh. Ia pun lalu membongkarnya. Dan ternyata disitulah letak ruangan dari pintu yang ada di foto. Penasaran, Goodall pun menelusuri ruangan itu. Di dalam ruangan, terdapat lagi satu lubang ruang bawah tanah yang ada tangganya tapi sedikit menyeramkan. Masuk ke ruang yang berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba dan sarang tawon yang besar. Ruang rahasia itu ternyata banyak isinya. Dari reruntuhan, bekas perabotan, buku tua, koridor sempit, dan tangga lagi. Masuk ke ruangan selanjutnya, banyak alat dapur dan alat rumah tangga ditemukan. Serta ada satu berangkas misterius yang sudah berkarat, berjamur, tanda usia, dan kelamaan tersimpan. Sayangnya terlalu kuat, seluruh alat digunakan untuk membukanya tetap saja sulit. Pelan tapi pasti, berangkas ini pun sukses dibuka. Isinya, hanya sebuah surat tua dari tahun 1837 dari pemilik rumah untuk agian tanahnya agar menjaga properti miliknya yang bernilai itu. Nah, yang berharga dari temuan-temuan adalah kisah di balik penemuan itu, yang tidak bisa dihargai dengan nominal angka ataupun uang. Salah satunya adalah jejak dari moda transportasi tua yang dulunya berjaya di masanya masing-masing. Seperti pria ini, menggunakan perahu kecil menuju tempat terbengkalanya kapal pesiar di tengah perairan yang mulai membeku sebagian. Menaiki kapal pesiar itu, hampir semuanya sudah tertutupi salju di bagian depannya. Masuk di bagian dalamnya banyak banget perabotan dan alat-alat yang sudah rusak. Semuanya sudah runtuh. Kamera dan alat masak masih ada. Sofa dan bantal sudah tidak bisa terpakai. Masih ada kulkasnya dengan bir beberapa kaleng tersimpan rapi. Ruangan-ruangan sudah sangat berantakan. Sedangkan dek bagian atasnya, semuanya sudah diselimuti salju tebal. Hanya saja bodi kapal pesiar yang dihantam badai salju ini tidak memiliki kerusakan. Mungkin bisa dimanfaatkan ya, entah jadi tempat persinggahan, tempat tinggal sementara seperti bisa ajaib milik Alexander Supertrump. Nah, transportasi paling terbengkalai dan paling mengesankan adalah pengangkut reksasa dari zaman Soviet ini nih. Terdampar di pesisir Laut Kaspia, menjadi sebuah pemandangan yang membawa kita pada bayangan kejayaan di masa lalu. Menelusuri bagian-bagiannya adalah pengalaman yang sama mengesankannya. Insinyur ini, Algazi, adalah mantan engineering untuk jenis pesawat ini, teknisi sekaligus peneliti. Mengatakan, mesin monster pengangkut ini adalah mesin yang sangat hebat. Yah, bangka yang menarik pengunjung ini dulunya memang monster. Berasal dari jenis ekranoplan, kendaraan yang menyerupai pesawat terbang. Tapi sebenarnya ia adalah kapal bersayap. Penerbangannya rendah, beroperasi atas efek tanah dengan permukaan bawah sayap. Yang menciptakan daya angkat yang cukup untuk membawa reksasa seberat 380 ton beberapa meter di atas air. Dan tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang seperti kebanyakan pesawat lainnya. Dari semua jenisnya, ini adalah pertama yang dirancang di tahun 1960. Untuk menjaga garis pantai Uni Soviet dari kapal musuh, sembari tetap beroperasi tanpa terdeteksi radar. Pernah menjadi proyek rahasia Soviet yang masih diakui sampai sekarang. Neski telah menjadi bangkai, yang akan diparkir di Taman Patriot Situs Wisata Kaspia. Di sebuah rawa yang ada di Rusia terlihat seonggok penampakan yang menyerupai kapal selam berwarna kuning. Tapi, tidak ada yang tahu mengenai penemuan ini. Tapi benda ini sama dengan sebuah gambar yang beredar di internet. Dan juga yang ini. Sepertinya kapal selam yang sama, karena ini juga ditemukan di Moskow, Rusia. Dari kejauhan, itu terlihat seperti kapal selam besar yang terdampar entah bagaimana bisa terdampar ke dalam rawa-rawa. Tapi setelah ditelusuri, kapal selam ini bukan sesungguhnya. Itu cuma lambung kapal yang ternyata terbuat dari profil aluminium dan dilapisi dengan lembaran kayu lapis. Kayu lapis dicat dengan beberapa lapis cat yang telah banyak terkelupas karena lama tinggal di lingkungan yang lembab. Kapal selam palsu yang sengaja dibuat untuk menarik pengunjung dan pengembang. Di tempat itu akan dibangun perumahan, tapi masih menunggu minat setelah desa-desa di sampingnya terendam oleh danau yang berubah menjadi rawa hijau. Hmm, sebuah promosi yang menarik ya. Oke, sampai jumpa di penemuan selanjutnya yang lebih menakjubkan. Terima kasih telah menonton!